Menganggupkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apapun karena dia percaya bahwa Dewa-Dewa Cahaya tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu jika Dewa-Dewa Cahayalah yang mengambil alih tubuhnya. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa Feng Hao bukanlah Dewa-Dewa Cahaya. Aku tidak peduli kamu menyerang atau tidak, tapi jika kamu ingin melindunginya, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Wajah Azure Sky Supreme berubah sangat suram. Awalnya, jika kedua Supremes menyerang bersama, mereka pasti bisa menjatuhkan Feng Hao. Namun, Radiant Sun Supreme berubah pikiran. Radiant Sun Supreme menggelengkan kepalanya dan berkata, Azure Sky, aku bilang aku akan melindunginya, jadi aku akan melindunginya. Saat suaranya turun, Azure Sky Supreme menyipitkan matanya dan melepaskan aura menakutkan dari tubuhnya. Itu langsung menyelimuti seluruh langit dan bumi. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah. Pada saat ini, Dao Xen sepertinya telah mengeksekusi semacam teknik rahasia. Auranya terus meningkat dan luka yang disebabkan oleh kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya pulih dengan cepat. Karena Radiant Sun Supreme tidak menyerang, Dao Xen tidak akan mau melihat Feng Hao pergi begitu saja. Begitu dia pergi, dia pasti akan menjadi bencana. Feng Hao melirik Azure Sky Supreme dan Dao Xen dan menahan napas. Kekuatan Desolation Ultima Chi belum hilang. Jika dia hanya menghadapi salah satu dari mereka, dia sangat percaya diri. Namun, saat ini, dia harus menghadapi dua di antaranya. Menyipitkan matanya, Feng Hao memikirkan kapan waktu terbaik baginya untuk mengeksekusi teknik surgawi teleportasi spasial. Dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi hari ini. Siapa yang tahu kalau akan ada ahli lain yang muncul. Setelah menarik napas dalam-dalam, Feng Hao mengambil inisiatif untuk menyerang Dao Xen. Meskipun Azure Sky Supreme hanya memiliki budidaya Kaisar Agung setengah langkah, dia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dibandingkan dengan dia, Dao Xen jauh lebih mudah untuk dihadapi. Kekuatan hukuman surgawi dengan cepat terkondensasi di tangan Feng Hao. Bersamaan dengan tubuh Feng Hao, ia melesat melintasi langit dan turun dengan aura yang menakutkan. Melihat Feng Hao benar-benar menyerangnya, Dao Xen berteriak marah. Cahaya terang meledak dari tubuhnya dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Dia melangkah maju dan menggunakan teknik dewa yang menakutkan. Keduanya bertukar lebih dari seratus gerakan dalam sekejap, tetapi pemenangnya tidak dapat ditentukan. Azure Sky Soverein menyipitkan matanya, tapi dia tidak bergerak. Radiant Sun Soverein sudah mengunci dirinya, dan saat dia bergerak, Radiant Sun Soverein pasti akan mengikutinya. Bright Sun, meski kamu menghentikanku, kamu tidak akan bisa mengubah fakta bahwa dia akan mati hari ini. Kata langit hijau tertinggi dengan sungguh-sungguh. Baginya, tidak peduli seberapa kuatnya Feng Hao, dia baru saja menerobos setengah langkah ke alam kaisar. Dia jauh dari sebanding dengan Dao Xen yang berada di pik Dao Xen Rilem. Selain itu, Dao Xen masih memiliki banyak trik. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi dari sudut pandang kampus, aku harus melindunginya. Terlebih lagi, apakah menurutmu dia tidak bisa mengalahkan Dao Xen? Radiant Sun Soverein menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu karena semua yang ditunjukkan Feng Hao membuat sulit untuk percaya bahwa dia adalah seseorang yang baru saja menerobos setengah langkah ke alam kaisar. Jika dia lolos kali ini, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Aku akan mengumpulkan semua ahli di kuil Dao Xen dan memburunya. Azure Sky Soverein berkata dengan tegas. Saya tidak peduli apa yang dilakukan kuil Dao Xen anda di masa depan, tapi jangan lupa bahwa bukan kuil Dao Xen anda yang memiliki ahli yang bersembunyi di dunia fana. Menghadapi ancaman Azure Sky Soverein, Radiant Sun Soverein menggelengkan kepalanya dan tidak mengambil hati. Ledakan Pada saat ini, ledakan keras terdengar dan hukuman surga yang mengerikan muncul. Tubuh Dao Xen terbang mundur dan pada saat yang sama, Feng Hao tidak menjadi lebih baik. Baru saja, Dao Xen telah menggunakan banyak teknik rahasia misterius dan bahkan Feng Hao harus membayar mahal. Setelah tubuh Dao Xen stabil di udara, dia menyerang sekali lagi. Auranya sangat ganas dan cahaya cemerlang bersinar seperti bima sakti yang deras. Dao Xen tampaknya telah berubah menjadi dewa perang dan kekuatan tempur yang mengejutkan langsung meledak. Cahaya cemerlang memancar ke segala arah dan sosok buram terkadang melintas. Ada yang seperti naga sejati dan ada pula yang seperti Phoenix Ilahi. Semuanya adalah kekuatan tempur yang menakutkan dari Dao Xen. Feng Hao menstabilkan tubuhnya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia menatap Dao Xen dengan kejam dan sepasang sayap merah muncul. Dia melintas-melintasi langit dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Niat bertarung tanpa batas muncul di hatinya dan Feng Hao tidak takut sama sekali. Apalagi dia tidak perlu takut. Pertarungan antara mereka berdua terus berlanjut dan hanya dalam waktu singkat, mereka telah saling bertukar pukulan lebih dari seribu kali. Namun, hasil pertempuran tidak dapat ditentukan dan keduanya terluka. Proses pertarungan tersebut membuat penonton ketakutan. Kaligrafer Xen tidak berekspresi tetapi dia menghela nafas dalam hatinya. Feng Hao terlalu mengerikan. Dia baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung setengah langkah, tetapi kekuatan tempur yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Jika dia berada di posisi Feng Hao, dia mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Huang Fu Ushuang mengepalkan tangannya rat-rat saat dia menyaksikan pertarungan Feng Hao. Dia tahu bahwa Feng Hao sudah menjauh darinya. Di masa lalu, dia masih bisa mengandalkan fisiknya dan senjata ilahi tertinggi untuk menekan Feng Hao. Namun, Feng Hao saat ini sama sekali tidak takut dengan kartu asnya. Seketika, Huang Fu Ushuang hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Tiba-tiba, Huang Fu Ushuang merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya dan dia merasa ingin muntah. Dia segera menutup mulutnya tapi perasaan itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Apa yang sedang terjadi? Huang Fu Ushuang bingung. Situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu. Awalnya, dia mengira itu adalah gejala sisa dari luka-lukanya. Namun, dia merasa tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Sebaliknya, dia sering merasa ingin muntah. Meskipun dia tidak tahu kenapa, Huang Fu Ushuang memiliki firasat buruk di hatinya. Tentu saja, Feng Hao tidak mengetahui hal ini dan begitu pula Huang Fu Ushuang. Lagi pula, yang satu tidak tahu apa yang terjadi dan yang lain tidak mau membicarakannya. Tentu saja, mereka tidak berpikir ke arah itu. Ledakan. Kekuatan hukuman surgawi meletus sekali lagi dan kehampaan yang tak berujung runtuh. Tubuh Dao Sein dan Feng Hao dikirim terbang lagi. Kali ini, Dao Sein terluka parah. Meski tubuhnya terlempar, masih banyak sambaran petir yang mengelilinginya. Dapat dilihat bahwa luka Dao Sein sangat parah. Bahkan dengan dukungan teknik rahasia, lukanya semakin parah. Di sisi lain, meskipun Feng Hao juga terluka, itu tidak menjadi masalah karena dia memiliki kekuatan manik spiritual di tubuhnya. Selama periode waktu ini, Dao Sein mungkin bisa menghentikan Feng Hao. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenjangan di antara mereka akan terlihat jelas. Dao Sein jelas bukan tandingan Feng Hao. 2.102 Green Sky Supreme melihat semua ini dan sangat cemas. Feng Hao terlalu mengejutkan dan jika ini terus berlanjut, Dao Sein akan dikalahkan hanya dalam waktu singkat. Ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia ingin bergerak, tetapi Radiant Sun Supreme telah mengunci dirinya, menyebabkan dia tidak dapat melakukan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan Dao Sein perlahan-lahan kalah, sementara Feng Hao berada di atas angin. Feng Hao menjadi semakin berani saat dia bertarung. Setelah dia menerobos setengah langkah ke alam kaisar, dia menyerap kekuatan hukuman Tuhan yang tak terbatas. Seolah-olah tubuhnya mengendalikan kekuatan yang tidak terbatas. Ketika Dao Sein bertarung dengannya, dia dengan cepat memahami kekuatan alam ini. Dao Sein berada dalam kondisi buruk dan darah segar menutupi tubuhnya. Ada banyak luka mengejutkan di sekujur tubuhnya. Saat Feng Hao menyerang, dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dao Sein ingin mengambil nyawanya, tetapi dia juga ingin mengambil nyawanya. Dao Sein terus terengah-engah saat cahaya ilahi kabur menyelimuti tubuhnya. Dia sepertinya sekali lagi menggunakan semacam teknik rahasia. Energi dunia di sekelilingnya melonjak dan diserap olehnya. Sesaat kemudian, aura Dao Sein menjadi megah sekali lagi. Feng Hao mengernyitkan alisnya dan berpikir, penguasa agung setengah langkah memang sulit untuk dihadapi. Mereka dapat memulihkan lukanya dalam sekejap dengan bantuan teknik rahasia. Ini berbeda dengan ahli tingkat Sein. Ini juga merupakan alasan mengapa penguasa agung setengah langkah berada di atas level Sein. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Feng Hao berteriak marah dan menembak ke depan sekali lagi. Kekuatan hukuman Tuhan yang mengerikan sekali lagi menyebar. Karena Dao Sein memiliki segala macam teknik rahasia untuk dipulihkan, maka dia akan bertarung sampai Dao Sein kehabisan energi. Tidak peduli seberapa menantangnya teknik rahasia itu, diperlukan sejumlah sumber daya untuk digunakan. Misalnya, teknik generasi Phoenix Nirvana yang dipelajari Feng Hao. Teknik ini menantang surga tetapi mengharuskan Feng Hao membayar harga umurnya. Pada saat genting, teknik ini dapat digunakan, namun jika digunakan secara berurutan, bahkan Feng Hao pun tidak akan mampu menanggung harga yang begitu mengejutkan. Inilah sebabnya Dao Sein menggunakan segala macam teknik rahasia. Feng Hao tertawa dingin di dalam hatinya. Ini hanya mempercepat kematian Dao Sein. Setelah Dao Sein tidak dapat menggunakan teknik apapun untuk memulihkan dirinya, maka sudah waktunya bagi Feng Hao untuk membunuhnya. Ledakan terus terdengar. Sosok Feng Hao dan Dao Sein bisa dikatakan sangat cepat karena mereka saling terkait satu sama lain sekali lagi. Riak energi yang mengerikan terus menyebar. Terlepas dari apakah itu Feng Hao atau Dao Sein, keduanya ingin membunuh satu sama lain. Azureskai Soverein mengepalkan tangannya saat dia melihat pertempuran itu. Sambil melirik ke arah Radian Sun Soverein, dia menyadari bahwa meskipun pihak lain tidak memandangnya, perasaan spiritual pihak lain terkunci padanya. Saat dia bergerak, pihak lain akan merasakannya. Namun, jika dia tidak melakukan apapun, maka Dao Sein pasti akan kalah. Pada saat itu, dia tidak akan bisa membunuh Feng Hao. Tidak, dia harus memikirkan cara untuk merugikan Feng Hao. Akan lebih baik jika Dao Sein memiliki kemampuan untuk membunuh Feng Hao. Tapi melihat situasi saat ini, Dao Sein tidak memiliki kemampuan itu. Meskipun Dao Sein masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. King Tian Supreme menggelengkan kepalanya dan banyak pikiran melintas di benaknya. Tiba-tiba, mata King Tian Supreme berbinar. Di kuil Daois, ada teknik yang dapat membakar umur seseorang untuk mendapatkan kekuatan ahli lain di sekte tersebut. Namun, begitu seseorang menggunakan teknik ini, dia akan menderita murka dari surga. Jika Dao Sein menggunakan teknik ini, dia harus menghadapi serangan Feng Hao dan menderita murka surga. Namun, jika King Tian Supreme membantu Dao Sein menderita murka surga. Memikirkan hal ini, King Tian Supreme tersenyum. Jika dia membantu Dao Sein menderita murka surga, Radiant Sun Supreme tidak akan bisa membantu. Namun, Dao Sein memiliki kekuatan yang lebih menakutkan dan tidak akan sulit baginya untuk membunuh Feng Hao. Memikirkan hal ini, bibir King Tian Supreme melengkung. Dia menutup matanya dan mengirimkan transmisi suara ke telinga Dao Sein. Tindakan kecil ini tidak diperhatikan oleh Radiant Sun Supreme. Namun, ketika Radiant Sun Supreme melihat ekspresi King Tian, dia curiga. Ini bukanlah gaya King Tian Supreme. Mungkinkah dia punya rencana lain? Ketika Dao Sein mendengar transmisi suara King Tian Supreme, dia terkejut. Tak lama setelah itu, sebuah kelemahan muncul dalam serangannya, yang ditemukan oleh Feng Hao. Kemudian, Feng Hao langsung menyerang tubuh Dao Sein dengan kekuatan hukuman surgawi. Dao Sein dengan dingin mendengus. Energi hukuman surgawi telah menyerang tubuhnya dan menghancurkannya sepuasnya. Dia segera mundur beberapa langkah dan cahaya menyelaukan muncul di permukaan tubuhnya sekali lagi. Sesaat kemudian, energi hukuman surgawi yang tersisa di permukaan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah melakukan semua ini, cahaya di tubuh Dao Sein menghilang. Meski lukanya jauh lebih lemah, wajahnya pucat tidak normal. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan teknik rahasia itu berkali-kali dan itu menghabiskan banyak energinya. Dao Sein, apakah kamu masih ingin bertarung? Feng Hao maju selangkah dan aura mengejutkan menyapu. Dia menjadi semakin berani saat dia bertarung, tetapi sulit untuk mengatakannya kepada Dao Sein. Dia merasa sangat frustrasi. Kekuatan hukuman surgawi Feng Hao adalah kekuatan paling merusak di dunia dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Di masa lalu, ketika Dao Sein masih berada di Sein Rilem, dia mungkin bisa menekannya dengan kultifasinya. Namun, sekarang mereka berada pada kultifasi yang sama, semua itu tidak ada gunanya. Lawan, aku bilang aku akan membunuhmu hari ini. Dao Sein meraung ke arah langit. Tak lama setelah itu, transmisi suara yang dikirim oleh Azure Sky Supreme kepadanya terdengar di benaknya. Dia bertekad dalam hatinya. Seni ilahi itu sangat menantang surga dan dapat menyebabkan surga menghukumnya. Bahkan dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika dia menggunakan teknik rahasia ini sekarang, jika Azure Sky Supreme membantunya menahan murka surga, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Feng Hao. Memikirkan hal itu, Dao Sein membuat keputusan. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk banyak segel tangan yang rumit. Feng Hao menyipitkan matanya. Dia ingin melihat kartu truf apalagi yang dimiliki Dao Sein. Setelah pertempuran hari ini, Feng Hao memahami bahwa tidak peduli apakah dia mengalahkan Dao Sein atau tidak, dia pasti tidak akan bisa membunuh Dao Sein. Ini karena Azure Sky Supreme dan Bright Sun Supreme tidak mengizinkannya. Setelah Dao Sein terbunuh, reputasi dan kekuatan fraksi Tao akan anjok. Ini bukanlah situasi yang ingin mereka berdua lihat. Bahkan jika Feng Hao tidak mau, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa melukai Dao Sein, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Melihat tindakan Dao Sein, baik itu Bright Sun Supreme atau Skolar Sein, keduanya dipenuhi kebingungan. Mereka telah mencapai tahap seperti itu dan Dao Sein masih ingin terus bertarung. PS. Promosi Buku Kaisar Beladiri Sembilan Surga Berkeliaran Naga Di dunia yang luas ini, terdapat banyak legenda. Di jalur seni beladiri, ada banyak ahli. Tidak peduli seberapa jeniusnya Anda, Anda memiliki kuali nebula artefak tertinggi dan pil yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu Anda menerobos dan mencapai puncak jalur perang. 2103 Aura Dao Sein mulai berfluktuasi dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Bahkan Radiant Sun Supreme menutup alisnya dengan rapat. Nalurinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, Azure Sky Supreme tidak melakukan apapun dan hanya mempertahankan sikap tenangnya. Semakin seperti ini, semakin banyak raguan muncul di hati Radiant Sun Supreme. Dao Sein sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia dan Azure Sky Supreme tidak akan membiarkan Dao Sein mati secara nyata, Azure Sky Supreme tidak melakukan apapun. Pada saat ini, Dao Sein terus mengganti segel tangannya dan ruang di sekitarnya mulai bergetar, menyebabkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Melihat pemandangan ini, hati Feng Hao menjadi dingin. Dia ingin menyerang, tetapi di saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Dao Sein sepertinya bersiap untuk menggunakan semacam seni ilahi. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan tiba-tiba membuka matanya. Dia berteriak dengan marah, seni ilahi. Raungan agung bergema di langit. Pada saat ini, aura Dao Sein tiba-tiba mulai meningkat. Di langit tak berujung, cahaya tujuh warna tiba-tiba turun. Itu seperti aliran deras bima sakti yang turun dan menyelimuti tubuh Dao Sein. Bersamaan dengan kemunculan cahaya tujuh warna, kekuatan yang sepertinya datang dari zaman kuno melintasi sungai waktu dan turun dari langit, menyemangati tubuh Dao Sein. Aura Dao Sein terus meningkat dan dia seperti dewa perang yang legendaris. Sangat menakutkan. Apa ini? Feng Hao melihat perubahan pada Dao Sein dengan takjub. Dia merasakan kekuatan agung datang dari tubuh Dao Sein dan dia terkejut. Pada saat ini, kekuatan yang berasal dari tubuh Dao Sein tidak sesederhana kekuatan Kaisar Agung setengah langkah. Namun, itu tidak seseram yang dialami Kaisar Agung sejati. Skolar Sein, yang berdiri di kejauhan, juga tercengang. Dia tidak tahu bahwa Dao Sein akan memiliki seni ilahi seperti itu. Di bawah pengaruh seni ilahi, aura Dao Sein menjadi semakin menakutkan. Bahkan cendikiawan suci pun sedikit takut. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawanku seperti ini. Dao Sein merasakan aura agung keluar dari tubuhnya dan dia merasa senang. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao jelas bukan lawannya. Feng Hao mengerutkan kening tetapi dia tidak terburu-buru menyerang. Metode Dao Sein meningkatkan kekuatannya sungguh aneh, terutama karena ranah Dao Sein saat ini tidak jelas. Tampaknya dia belum berhasil menembus Kaisar Agung, namun dia jauh di atas Kaisar Agung setengah langkah. Apakah teknik rahasia ini tidak berdampak atau dia harus membayar harga yang sesuai? Namun, seolah ingin memverifikasi pikiran Feng Hao, sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit. Tidak ada tanda-tandanya, tapi langsung jatuh. Hukuman ilahi. Feng Hao terkejut dan mundur puluhan mil. Mengapa hukuman surgawi tiba-tiba turun? Mungkinkah itu? Memikirkan hal ini, Feng Hao memandang Dao Seng. Benar saja, ekspresi Dao Seng tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia mengetahui hal ini dan yakin akan hal itu. Aku lupa memberitahumu, ini bukanlah hukuman Tuhan, tapi balasan Tuhan. Dao Sein tertawa dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan petir yang akan mendarat di kepalanya karena dia tahu bahwa dia tidak perlu menghadapi murka surga. Yang perlu dia lakukan adalah membunuh Feng Hao. Saat petir muncul, Azureskai Soverein mulai bergerak. Bahkan Radiance Sun Soverein pun bereaksi terhadap hal itu. Itu karena Azureskai Soverein tidak menyerang Feng Hao, melainkan petir yang turun. Sobat baik, Azureskai Supreme memang tipuanmu. Wajah Radiance Sun Soverein sangat muram. Kali ini, dia telah jatuh ke dalam perangkap Azureskai Soverein. Namun, dia tidak bisa bergerak sekarang. Bagaimanapun, Azureskai Soverein tidak menyerang Feng Hao. Dia hanya menolak murka surgawi. Kemarahan surga adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Kaisar Agung ke atas. Hanya setelah menjadi Kaisar Agung barulah seseorang mengetahui bahwa hukuman surga yang dialaminya di masa lalu hanyalah permainan anak-anak. Masih ada murka surga di atas hukuman surga. Begitu kemarahan surga muncul, semuanya akan runtuh. Meskipun Radiance Sun Soverein tidak tahu apa yang disebut dengan teknik kedatangan Tuhan, dia sangat ketakutan saat melihat teknik itu akan memicu kemurkaan surga. Murka surga adalah kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada hukuman surga. Tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak menyerang? Suara Azureskai Soverein bergema di seluruh langit dan bumi. Menghadapi kekuatan murka surga, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Yang tertinggi dan kekuatan hukuman surga dapat menyakitinya, itu tidak dapat merenggut nyawanya. Namun, murka surga berbeda. Bahkan jika dia adalah seorang yang tertinggi, kekuatan murka surga sudah cukup untuk menghancurkannya. Ketika Dao Sein mendengar ini, ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Dia sangat jelas tentang teknik kedatangan Tuhan. Azureskai Soverein hanya bisa memblokir kekuatan Heaven Surat untuknya selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, bahkan Azureskai Soverein tidak akan mampu memblokir kekuatan mengerikan dari Heaven Surat. Pada saat itu, Dao Sein tidak akan percaya bahwa Azureskai Soverein akan mengorbankan dirinya demi dia. Jadi jika dia tidak bisa menghabisi Feng Hao dalam 10 menit, dialah yang akan menderita. Sambil mengeluarkan raungan panjang, tubuh Dao Sein langsung menyerang. Cahaya menyilaukan yang tak terbatas bagaikan bintang di langit. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya dan dalam sekejap, seluruh area diselimuti olehnya. Terbang surgawi, langit berbintang yang mempesona. Dao Sein meraung marah. Setiap sinar cahayanya seperti meteor, membawa kekuatan yang menakutkan. Itu muncul dengan kejam dan menabrak tempat Feng Hao berada. Menghadapi ini, Feng Hao tidak mundur. Sebaliknya, niat bertarung muncul di hatinya. Meski ia tidak tahu apa itu seni kedatangan ilahi dari Bixu Dao, namun melihat bahkan penguasa langit biru telah mengambil tindakan untuk bertahan melawan petir yang turun. Ia merasa waspada di dalam hatinya. Kekuatan ini mungkin tidak sesederhana itu. Namun, Feng Hao segera menyadari bahwa karena kekuatan murka surga terus turun, murka surga di tubuhnya mulai menjadi gelisah dan lebih ganas. Ini mengejutkan Feng Hao. Ada yang salah dengan petirnya. Tentu saja, Feng Hao tidak tahu bahwa itu adalah murka surga yang legendaris. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di atas alam kaisar. Dia baru saja menerobos setengah langkah ke alam kaisar, jadi tentu saja, dia tidak tahu banyak tentangnya. Niat bertarung melonjak dan Feng Hao terus mengaum. Dia bentrok dengan Dao Sein sekali lagi dan menyerbu ke area yang ditutupi oleh cahaya menyilaukan. Kemarahan surga di tubuhnya tidak tertahan sama sekali dan dia melepaskan semuanya. Cahaya perak yang menusuk telinga perlahan menelan cahaya di tubuh Dao Sein. Kemarahan surga adalah salah satu kekuatan yang paling menakutkan di dunia dan memiliki kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Bahkan jika Dao Sein menggunakan teknik kedatangan dewa dan memperoleh kekuatan yang lebih kuat, itu tidak cukup untuk melawan murka surga. 2.104 Kekuatan Dao Sein saat ini melebihi ekspektasi semua orang, termasuk Feng Hao. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan teknik keturunan dewa, Dao Sein akan menjadi sangat menakutkan. Meskipun kekuatan destruktif dari hukuman Tuhan membubarkan serangan Dao Sein, hal itu tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya. Sebaliknya, ia mulai dirugikan. Dunia kecil. Dao Sein berteriak dan sekali lagi menggunakan teknik yang dia gunakan di reruntuhan. Kali ini, ratusan mil di sekitarnya menjadi domain Dao Sein. Seolah-olah itu telah menjadi domainnya dan di dalamnya, Dao Sein adalah penguasanya. Seketika, Feng Hao merasa aura di tubuhnya membeku. Bahkan mutiara spiritualnya pun dibatasi dan satu-satunya hal yang tidak berubah adalah kekuatan hukuman Tuhan di tubuhnya. Saat Feng Hao ditekan, cahaya yang sangat menakutkan langsung jatuh seperti tetesan hujan dari langit, semuanya mengenai Feng Hao. Karena dia berada di dunia kecil Dao Sein, kedalaman sunyi yang digunakan Feng Hao mulai ditekan dan mulai menghilang secara bertahap. Situasi seperti itu melebihi ekspektasi Feng Hao. Perubahan yang dibawa oleh kedalaman bisa membuat tubuhnya semakin kuat. Setelah kedalamannya menghilang, dia menyadari bahwa Dao Sein sebenarnya bisa menyakitinya. Kita harus tahu bahwa Feng Hao sudah setengah langkah menjadi kaisar agung dan telah dimurnikan oleh hukuman Tuhan. Dia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, tapi meski begitu, dia tidak mampu memblokir serangan Dao Sein. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Dao Sein. Di dalam inci persegi langit dan bumi, Feng Hao ditekan. Satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah kekuatan hukuman surgawi. Namun, Feng Hao hanya bisa memanggil naga petir lagi. Kali ini, bukan sembilan naga petir sebelumnya. Dalam hukuman surgawi dari penguasa besar setengah langkah, delapan naga guntur telah menyatu menjadi satu keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Raungan naga terdengar terus-menerus dan tiba-tiba, naga petir yang tajam keluar dari tubuh Feng Hao. Ia meraung dan berputar di sekelilingnya. Apakah kamu pikir kamu bisa diselamatkan begitu saja? Dao Sein berdiri di udara dan tubuhnya ditutupi oleh cahaya terang. Pada saat itu, seolah-olah dewa perang telah turun dan aura menakutkan keluar. Dao Sein menyipitkan matanya dan tidak berniat untuk menunda lebih lama lagi. Ekspresinya juga menjadi serius. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan yang muncul dari tubuhnya mulai meledak entah dari mana. Setelah ledakan cahaya, riak-riak mengerikan menyebar ke seluruh langit. Setelah melihat adegan ini, Feng Hao diam-diam berteriak di dalam hatinya. Segera, sebuah pikiran terlintas di dalam hatinya, dan naga petir yang mengaum dengan cepat mengelilingi tubuhnya, melindunginya. Peri terbang, bintang jatuh. Dao Sein meraung dengan marah. Saat suaranya terdengar, riak energi di area sekitarnya mulai menyebar dengan cepat. Saat cahaya menyilaukan terus pecah, ruang mulai terdistorsi. Perasaan bahaya menyebar dari hati Feng Hao. Ia melihat cahaya yang terus-menerus meledak di langit. Pada saat itu, seolah-olah ada meteor yang jatuh. Itu bukan hanya satu cahaya, tapi ratusan dan ribuan sinar cahaya jatuh pada saat yang bersamaan. Hampir dalam sekejap, Feng Hao benar-benar hancur oleh sinar cahaya seperti meteorit ini. Seketika, seluruh langit diterangi oleh cahaya ini dan sangat menyilaukan. Bersamaan dengan ini, ada juga riak energi yang menakutkan. Bahkan Buksain mengungkapkan ekspresi terkejut. Tingkat riak energi ini cukup untuk melukai Kaisar Agung setengah langkah. Teknik ilahi macam apa yang digunakan oleh Dao Sein? Itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Situasi ini berlangsung selama satu menit penuh sebelum perlahan menjadi tenang. Dao Sein sedikit terengah-engah. Setelah menggunakan begitu banyak teknik rahasia intensitas tinggi, tubuhnya hampir mencapai batasnya. Namun, dia tetap tidak bisa menyerah. Pada saat itu, di langit, King Tian Supreme telah menahan kekuatan murka surga selama lima menit. Melihat kekuatan Heaven Surat yang semakin menakutkan, bahkan dia mengungkapkan ekspresi pahit. Ketika Dao Sein melihat ini, dia secara alami tidak berani ragu lagi. Tubuhnya melesat ke depan dan dia ingin mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada Feng Hao. Namun, Auman naga tiba-tiba terdengar. Sebelum Dao Sein dapat bereaksi, seekor naga petir yang ganas menyerang dan menggigit Dao Sein. Naga petir dibentuk oleh kekuatan murka surga. Dao Sein telah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak berani ragu sama sekali. Namun, naga petir sepertinya telah mengunci dirinya dan terus mengejarnya. Berengsek, Dao Sein sangat marah. Jika bukan karena naga petir, dia pasti sudah menyerang Feng Hao. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Feng Hao secara bertahap melemah. Memang benar, seperti dugaan Dao Sein, Feng Hao berada dalam situasi yang buruk. Baru saja, gerakan Dao Sein hampir menghancurkan tubuh fisiknya. Jika bukan karena perlindungan naga petir, dia mungkin tidak akan mampu menerimanya. Uhuk-uhuk. Cahaya berangsur-angsur menghilang dan tubuh Feng Hao terungkap. Pakaiannya compang kemping dan berlumuran darah. Feng Hao mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Dao Sein dengan susah payah. Dia tahu bahwa apapun jenis keterampilan ilahi yang digunakan oleh Santo Dao, dia bukanlah tandingan Santo Dao. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan menjadi lebih buruk. Sepertinya aku hanya bisa pergi sementara dan menyelesaikan masalah dengan Bestar Tua ini di masa depan. Feng Hao bergumam di dalam hatinya. Dia baru saja menerobos setengah langkah menuju alam Kaisar Agung dan dia belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatan jiwa Dewa Cahaya. Selain itu, Dao Sein mendapat bantuan dari yang tertinggi. Semakin lama hal ini berlangsung, akan semakin buruk baginya. Niat bertarung di dalam hatinya menghilang. Feng Hao melihat sekeliling dan sepertinya dia ingin pergi. Namun, Azure Sky Supreme, yang telah memperhatikan tindakan Feng Hao, juga menyadarinya. Dia segera meraung dengan marah, jangan biarkan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tutup ruangnya. Dao Sein terbangun oleh raungan ini dan dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Baru saja, ketika dia dikejar oleh naga petir, dia berpikir bahwa Feng Hao tidak memiliki perlawanan lagi. Dia tidak menyangka dia akan begitu ceroboh. Pada saat itu, dia dengan cepat menyatukan kedua telapak tangannya dan ingin menutup ruang sepenuhnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Feng Hao sudah menduga metode kepergian ini dan dia sedang menunggu kesempatan seperti ini. Dia menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata kepada Dao Sein, Bajingan tua, ingat ini. Lain kali, aku pasti akan membuatmu membayar dua kali lipat. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Feng Hao mulai terdistorsi secara bertahap. Namun, hal itu tidak menyebabkan fluktuasi apapun di ruang sekitarnya. Pada saat yang sama, cendikiawan di kejauhan tiba-tiba terkejut. Dia merasa tubuhnya sepertinya berada di bawah suatu kekuatan. Saat tubuh Feng Hao menghilang, ekspresi Dao Sein dan Azure Sky Supreme berubah. Mereka merasakan aura Feng Hao telah hilang sepenuhnya. Mustahil. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Dao Sein. Seluruh area ini berada dalam dimensi kecilnya dan dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa ruang ini. Bagaimana Feng Hao bisa mendobrak ruang dan pergi tanpa jejak? Dasar bodoh, kenapa kamu tidak mengejarnya? Azure Sky Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kekuatan murka surga semakin menakutkan dan bahkan dia tidak bisa menahannya. Dia awalnya berpikir bahwa Dao Sein dapat menekan Feng Hao dengan teknik kedatangan Tuhannya, tetapi dia tidak tahu bahwa Feng Hao masih berhasil melarikan diri. Namun, saat Dao Sein hendak menyerang, ruang di mana Feng Hao menghilang mulai terdistorsi dan sosok buram muncul di tempat. Brat, kamu ingin menipuku. Dao Sein sangat marah hingga dia tertawa. Dia mengira Feng Hao telah muncul, jadi dia segera pindah. Dia melambaikan tangannya dan menyerang dengan serangan yang kuat. Cahaya yang mencolok itu seperti cahaya dewa yang luas dan tak terbatas. Namun, di saat berikutnya, sosok yang muncul sedikit mengangkat kepalanya dan melihat serangan mengerikan itu akan segera mendarat. Dia sangat marah dan berteriak dengan dingin, Dao Sein, apakah kamu gila? Kamu masih ingin menyerangku? Saat dia mengatakan itu, Dao Sein tertegun di tempat. Dia menatap kosong ke arah cendikiawan itu. Dua Supremes lainnya juga terkejut. Azure Sky Supreme menatap sang cendikiawan dengan amarah di matanya. Dia menoleh dan berkata kepada Radiant Sun Supreme, Kamu benar-benar membantu Feng Hao melarikan diri. Radiant Sun Sovereign juga terkejut. Namun, dia segera mencibir, Azure Sky Sovereign, Saya bahkan tidak ikut campur dalam apa yang Anda lakukan. Jika saya benar-benar ingin mengambil tindakan, apakah menurut Anda Feng Hao akan menunggu sampai sekarang untuk melarikan diri? Ledakan. Ekspresi Saga of Calligrapher sedikit berubah ketika cahaya ilahi yang luas turun. Dia mengeram dengan suara rendah dan melambaikan tangannya berulang kali. Jejak energi muncul satu demi satu. Dalam sekejap, ruang di depan Saga of Calligrapher tiba-tiba berubah. Pergeseran matahari dan bulan. Saga of Calligrapher tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia segera menggunakan teknik rahasia misterius. Permukaan tubuhnya memancarkan cahaya redup, dan setelah beberapa saat, cahaya terang muncul di depannya. Bang! Cahaya ilahi meledak dengan kejam, namun tidak mengenai sang cendikiawan. Sebaliknya, sepertinya terhalang oleh sesuatu. Divine Radiance yang sangat menakutkan telah diblokir sepenuhnya, dan ia tidak dapat melanjutkan serangannya. Membubarkan. Saga of Calligrapher meraung. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan aura agung tersapu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan memukul cahaya ilahi di depannya. Satu serangan telapak tangan mengguncang alam semesta. Seolah-olah seluruh langit dan bumi bergetar, cahaya ilahi yang sangat besar yang ditembakkan oleh Dao Sein langsung tersebar di telapak tangan ini. Riak energi yang dahsyat menyebar ke segala arah, mengoyak ruang yang tak terhitung jumlahnya. Fiu! Serangan itu dipatahkan dan Dao Sein menderita serangan balik energi. Wajahnya menjadi pucat pasi dan dia mengeluarkan setegup darah. Auranya juga menjadi lebih lemah. Anda, Dao Sein memuntahkan darah dan menunjuk Saga of Calligrapher. Dia ingin memarahinya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana denganku? Jangan mengira aku mudah ditindas. Jangan mengira hanya kamu yang setengah langkah menuju Kaisar Agung yang berani menyerangku. Saga of Calligrapher tertawa dingin. Sejujurnya, pada saat itu, dia juga terkejut. Namun, dia segera sadar kembali. Jadi, itulah yang Feng Hao rencanakan untuk dilakukan. Dasar Sampah Di udara, Azur Sky Supreme, yang menahan kekuatan Heaven Surat, menjadi marah saat melihat itu. Kekuatan murka surga yang turun dari langit semakin menakutkan. Namun, Dao Sein telah kehilangan kekuatan bertarungnya, jadi tidak ada gunanya dia menahan kekuatan Heaven Surat. Batalkan teknik dewa, wajah Azur Sky Supreme pucat pasi saat dia berteriak pada Dao Sein. Melihat Feng Hao hendak melarikan diri di depannya, Dao Sein sebenarnya menjadi beban. Senyum pahit muncul di wajah pucat Dao Sein. Dia segera membentuk segel tangan dan aura agung di tubuhnya tiba-tiba anjlok. Di saat yang sama, kekuatan Heaven Surat yang turun dari langit akhirnya lenyap. Menggunakan teknik dewa akan menyebabkan seseorang menderita murka surga. Setelah teknik dewa dibatalkan, kemurkaan surga secara alami akan hilang. Azur Sky Supreme bergegas mendekat dengan marah. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Sage of Calligrapher tiba-tiba muncul di sini dan kemana Feng Hao pergi? Radiant Sun Supreme mengangkat kepalanya sedikit dan mendengus dingin. Dengan cepat, dia muncul di samping Sage of Calligrapher. Radiant Sun Supreme, Anda harus memberi saya penjelasan tentang masalah ini. Azur Sky Supreme bergegas mendekat dengan marah. Kemarahan di hatinya bagaikan gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Jika bukan karena perubahan mendadak ini, dia mungkin sudah membuat Feng Hao tetap tinggal. Apa maksudmu dengan ini? Apa menurutmu aku berkulit tebal sepertimu? Radiant Sun Supreme dengan dingin meliriknya saat sudut bibirnya terangkat. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, kali ini, Azur Sky Supreme pasti akan menderita kerugian. Jangan berpikir bahwa aku akan membiarkan masalah ini berhenti. Aku akan menyelesaikan masalahnya denganmu nanti. Wajah Azur Sky Supreme berubah sangat pucat. Tak lama setelah itu, perasaan spiritualnya yang tak terbatas menyebar ke segala arah dalam upaya menemukan sosok Feng Hao. Namun, setelah mencari-cari, tidak ada kelainan apapun di ruang sekitarnya. Dia tidak dapat menemukan jejak Feng Hao. He hei, jangan disiasiakan. Kalau aku tidak salah, ini seharusnya adalah kahlian pamungkas yang membuat Dewa Cahaya terkenal, Seni Ilahi Pemindahan Spasial. Radiant Sun Supreme dengan dingin tersenyum. Seni Ilahi Pemindahan Spasial. Selama ada tanda di atasnya, pengguna dapat mengubah posisinya dengan orang atau objek lain kapan saja. Seni Ilahi ini sangat kuat, dan biasanya mustahil untuk dilawan. Seni Ilahi Pemindahan Spasial. Azure Sky Supreme tercengang. Tak lama setelah itu, matanya menyipit saat dia melihat lokasi di mana Sage of Calligrapher muncul. Benar saja, sosok Feng Hao perlahan muncul di sana. Di mana dia? Ekspresi Azure Sky Supreme tiba-tiba berubah. Dia ingin bergerak, tetapi pada saat berikutnya, Radiant Sun Supreme menghentikannya dan menatapnya sambil tersenyum. Bajingan, apa yang kamu coba lakukan? Azure Sky Supreme meraung dengan marah. Radiant Sun Supreme sebenarnya tidak tahu apa yang baik untuknya dan menghalanginya. Tidak mudah jika kamu ingin pergi. Radiant Sun Supreme tersenyum ringan sambil menggelengkan kepalanya. Tatapannya berangsur-angsur berubah tajam. Sebelumnya, keduanya mempertahankan pemahaman diam-diam untuk tidak bergerak dan membiarkan Dao Xen dan Feng Hao bertarung. Namun, Azure Sky Supreme tampaknya telah bersekongkol melawannya dan berkonspirasi dengan Dao Xen sementara dia tidak memperhatikan. Meski tidak langsung bergerak, namun hal itu membuatnya merasakan suasananya. 2.106 Melihat senyum menggoda di wajah Feng Hao, Azure Sky Supreme bahkan lebih marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Radiant Sun Supreme telah menghentikannya, dan Dao Xen tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung. Jadi dia hanya bisa menyaksikan Feng Hao pergi. Feng Hao sudah memperkirakan situasi seperti itu. Dia percaya bahwa meskipun cendikiawan itu tidak bisa membantunya di permukaan, dia tidak akan mengabaikan tindakan Azure Sky Supreme dan yang lainnya. Dengan menggunakan teknik ilahi pemindahan spasial, dia langsung bertukar tempat dengan kaligrafer. Dengan demikian, dia bisa langsung meninggalkan area inci persegi yang telah digunakan oleh Santo Dao. Karena itu, situasinya langsung memuntungkan Feng Hao. Azure Sky Supreme tidak bisa mengejarnya lagi, dan Dao Xen sudah terluka parah. Feng Hao tersenyum dingin. Kali ini, dendam pun terbentuk. Kali berikutnya mereka bertemu, dia pasti akan membuat Dao Xen membayarnya kembali dua kali lipat. Namun, ketika Feng Hao berbalik dan hendak pergi, cahaya ilahi lima warna yang agung merobek langit. Segera, wajah Feng Hao sedikit berubah. Dia tidak memblokirnya, namun menjentikan jarinya untuk menembakkan kekuatan hukuman surgawi, yang secara langsung memusnahkan cahaya ilahi lima warna. Itu kamu. Ekspresi Feng Hao menjadi dingin. Orang yang menyerangnya sebenarnya adalah Huang Fu Wushuang. Huang Fu Wushuang tetap diam. Dia tidak jauh dari kaligrafer, dan setelah Feng Hao mengeksekusi seni ilahi teleportasi spasial, dia juga tercengang. Kemampuan ini terlalu mengejutkan. Namun, ketika dia melihat Feng Hao muncul di posisi semula sebagai cendikiawan, dia segera memanggil persenjataan ilahi tertingginya, cermin langit, dan menyerang Feng Hao. Apakah kamu memaksaku untuk membunuhmu? Wajah Feng Hao acuh tak acuh. Dalam keadaan seperti itu, tidak cocok baginya untuk tinggal lama, karena Azure Sky Supreme masih mengawasinya. Wajah cantik Huang Fu Wushuang dipenuhi amarah ketika dia mendengar ini, dan dia teringat apa yang telah dilakukan Feng Hao padanya di reruntuhan, menyebabkan kebencian muncul di hatinya tanpa alasan atau alasan. Binatang? Mati! Huang Fu Wushuang berteriak dengan suara lembut. Dia tidak peduli tentang hal lain saat ini, dan kekuatan fisik ilahi surgawi langsung meletus. Cahaya ilahi lima warna yang kuat menyelimuti hamparan langit dan bumi ini sementara kesulitan surgawi melayang tanpa batas di dalamnya, dan aura mengesankan yang mengejutkan langsung keluar. Wajah Feng Hao menjadi pucat. Dia disebut binatang buas tanpa alasan, terutama jika itu adalah seseorang yang selalu ingin dia bunuh. Pada saat ini, dia tidak mampu menahan niat membunuh di dalam hatinya dan berteriak dengan marah, jika kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Bunuh aku jika kamu bisa. Sosok halus Huang Fu Wushuang gemetar ringan ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia mengertakkan gigi saat berbicara. Feng Hao sebenarnya sangat kejam dan masih ingin membunuhku setelah melakukan tindakan tidak manusiawi terhadapku. Mungkinkah dia tidak memberiku penjelasan? Feng Hao yang menyedihkan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di reruntuhan itu. Selama proses pemurnian mutiara spiritual, dia sepertinya mendapat mimpi, mimpi yang sangat panjang. Adapun apa yang dia lakukan pada Huang Fu Wushuang, itu sepenuhnya di bawah sadarnya, dan dia tidak ingat apapun ketika dia bangun. Di sisi lain, Huang Fu Wushuang merasa Feng Hao melakukannya dengan sengaja. Setelah menyadari kepolosannya, dia tetap memperlakukannya sedemikian rupa demi membalas dendam. Dengan demikian, kebencian di hatinya semakin pekat. Itu adalah masalah yang sangat menyakitkan di mata Huang Fu Wushuang, dan itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak mau mengingatnya. Tapi ketika dia melihat penampilan Feng Hao, kenangan itu mau tak mau muncul. Selain itu, Feng Hao tidak menyadarinya, dan dia berpikir bahwa dia masih ingin membunuhnya. Jadi, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Azure Sky Soverein berdiri dalam konfrontasi dengan Radiant Sun Soverein. Saat melihat adegan ini, dia langsung bereaksi. Kemunculan Huang Fu Wushuang untuk sementara dapat menghalangi Feng Hao, namun dia harus memikirkan cara untuk bergerak sebelum Radiant Sun Soverein dapat bereaksi. Azure Sky Soverein, jangan khawatir. Apa menurutmu aku akan tertipu untuk kedua kalinya? Radiant Sun Soverein bahkan lebih berhati-hati saat ini. Ketika dia melihat ekspresi penguasa langit Azure, dia sudah tahu apa yang dipikirkan penguasa langit biru. Senior Azure Sky, aku minta maaf kali ini. Aku khawatir kaligrafer lebih unggul. Gadis itu hanya berada di alam pinakel Sein. Bahkan jika dia memiliki senjata ilahi tertinggi, dia tidak akan bisa melakukannya. Menghalangi Feng Hao. Sang kaligrafer dengan tenang tersenyum, dan sikapnya tidak merendahkan atau sombong. Tapi siapapun bisa mendengar ejekan dalam kata-katanya. Kali ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan antara Kuil Daois dan Akademi, dan jelas bahwa Akademi menang. Kalian, wajah Azure Sky Soverein memerah karena amarah di dalam hatinya. Dia melirik Dao Sein yang terluka parah, tapi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Sepertinya dia hanya bisa menyaksikan Feng Hao pergi. Azure Sky Soverein tidak menyangka Huangpu Hushuang mampu menghentikan Feng Hao. Seorang ahli alam Pinakel Sein dan Kaisar Agung setengah langkah. Terutama karena Kaisar Agung setengah langkah bukanlah orang biasa, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Alam ilahi Ski Kun melayang tanpa batas di udara sambil memancarkan rangkaian fluktuasi yang mengerikan. Seluruh tubuh Huangpu Hushuang dilingkari oleh lima cahaya ilahi berwarna saat dia menatap Feng Hao dengan niat membunuh yang mengejutkan yang melesat ke sembilan langit. Singkirkan, aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu sekarang. Jika kamu ingin berpikir, aku akan kembali lagi nanti. Feng Hao memandang Huangpu Hushuang tanpa emosi. Dia sama sekali tidak menaruh Huangpu Hushuang di dalam hatinya. Di masa lalu, ketika dia berada di Pinakel Sein Rilem, karena Huangpu Hushuang memiliki senjata ilahi tertinggi dan tubuh ilahi Tiankun, Lin Yun hanya bisa mengandalkan kekuatan hukuman surgawi untuk melawannya. Setiap saat, dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Kalaupun dia menang, itu adalah kemenangan tipis. Tapi sekarang berbeda, dia telah menjadi kaisar agung setengah langkah, sementara Huangpu Hushuang masih berada di alam Pinakel Sein. Tidak mudah bagi Huangpu Hushuang untuk menghadapinya, apalagi membunuhnya. Hati Huangpu Hushuang sedingin es sementara niat membunuh melintas di matanya. Dengan perintah di dalam hatinya, cermin langit-langit yang melayang di udara tiba-tiba bergetar ringan, dan kemudian untayan cahaya dewa lima warna menyelimutinya. Setiap helai cahaya ilahi lima warna mengandung energi yang menakutkan, dan turun dengan lebat seperti tetesan air hujan. Menghadapi serangan seperti itu, wajah Fenghao tetap tidak berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kekuatan hukuman surgawi yang sangat deras menyembur keluar dari tubuhnya. Itu seperti bima sakti yang menggantung dari sembilan langit. Saat kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan turun, itu sepenuhnya menekan Huangpu Hushuang. Of! Serangan itu berhasil dinetralkan, tetapi cermin ilahi Tian Kun juga terpengaruh. Huangpu Hushuang memuntahkan setegup darah saat dia dengan dingin menatap Fenghao. Bunuh aku jika kamu bisa. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya, yang menyebabkan tubuh Fenghao gemetar. Huangpu Hushuang yang dia lihat hari ini tampak berbeda, tetapi dia tidak tahu apa itu. Of! Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Kita akan menyelesaikan masalah ini di antara kita lain kali. Fenghao tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia mencabut kekuatan hukuman surgawi dan terbang menuju kejauhan seperti meteor, meninggalkan ruang ini. 2107. Setelah Fenghao pergi, Radiant Sun Supreme dan Kaligrafer menghela nafas lega. Meskipun Akademi tidak bisa lagi mengizinkan Fenghao untuk tinggal, setidaknya, mereka tidak mengizinkan Daoxain melakukan apapun pada Fenghao. Azureskai Supreme menyaksikan Fenghao pergi. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Dia menatap dingin ke arah Radiant Sun Supreme dan berkata, Akademimu hebat. Kamu benar-benar membantu Suwu melarikan diri. Kamu melanggar perjanjian dulu. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Radiant Sun Supreme tersenyum acuh-ta'acuh. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan masalah ini. Bagus, bagus, bagus. Akademimu bagus sekali. Azureskai Supreme mengucapkan kata, baik, tiga kali. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Namun, di saat berikutnya, Azureskai Supreme berkata dengan dingin, Suwu bisa melarikan diri untuk sementara, tapi dia tidak bisa melarikan diri selamanya. Sudah cukup, Azureskai Supreme. Benua bela diri sejati sudah cukup kacau. Apa lagi yang kamu inginkan? Radiant Sun Supreme memandang Azureskai Supreme dan hatinya menegang. Dia takut Azureskai Supreme akan melakukan sesuatu yang gila. Suwu adalah sumber dari semua kekacauan ini. Selama aku membunuhnya, semuanya akan berakhir. Mata Azureskai Supreme bersinar dengan niat membunuh. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia berkata dengan dingin, saya akan mengirim semua ahli dari Sekte Dao untuk memburu Feng Hao. Mari kita lihat ke mana dia bisa lari. Wajah Azureskai Supreme dan kaligrafer berubah ketika mereka mendengar ini. Kata-kata ini mungkin tidak memiliki banyak kekuatan pencegah yang datang dari Dao Sein, tapi berbeda jika datang dari Azureskai Supreme. Apa yang ingin kamu lakukan? Radiant Sun Supreme menyipitkan matanya. Dia samar-samar menebak langkah Azureskai Supreme selanjutnya. Ada banyak ahli yang tersembunyi di benua bela diri sejati yang datang bersama Azureskai Supreme. Ada Kaisar Agung dan Penguasa Ilahi. Selama aku menyebarkan berita bahwa Suwu memperoleh mutiara spiritual dan memahami misteri umur panjang, Apakah kamu pikir orang-orang tua itu bisa duduk diam? Azureskai Supreme tersenyum dingin. Kamu gila. Pada saat ini, wajah Radiant Sun Soverein berubah drastis. Memang benar, itu seperti yang dia duga. Azureskai Soverein tidak akan beristirahat sampai dia membunuh Feng Hao. Bahkan, dia bahkan mungkin menyebarkan rumor untuk memaksa Feng Hao ke dalam kondisi yang tidak bisa dihancurkan. Ada beberapa hal yang bahkan tidak diketahui oleh kaligrafi Suci dan Dao Suci. Hanya Azureskai Soverein dan Radiant Sun Soverein yang mengetahuinya. Ketika benua bela diri sejati didirikan, ada banyak ahli yang mengikuti penguasa primordial meninggalkan dunia penglai. Tidak ada kekurangan Kaisar Agung atau bahkan Raja Ilahi di antara mereka. Pada saat itu, keagungan nenek telah mengubah tubuhnya menjadi langit dan bumi, kembali ke dao surgawi dan mengembangkan benua bela diri sejati. Supremasi Langit Biru dan Supremasi Matahari Bercahaya telah membentuk Sekte dan Akademi Dao masing-masing. Selain mereka, ada juga banyak Kaisar Agung dan Guru Ilahi yang tidak mau bergabung dengan kuil dan Akademi Daois. Oleh karena itu, mereka menyembunyikan diri di dunia fana. Saat itu, keagungan nenek telah menirikan benua bela diri sejati karena dia takut terhadap sesuatu di dunia penglai. Dia percaya bahwa jika mereka tidak pergi, cepat atau lambat semua ras akan musnah. Dunia akan terbalik, dan itu benar-benar akan menjadi akhir dunia. Berdasarkan permintaan keagungan nenek, banyak Kaisar Agung dan Guru Ilahi yang mengikutinya keluar dari dunia penglai dan tiba di benua bela diri sejati. Orang-orang ini benar-benar fosil tua, dan keberadaan mereka menakutkan seperti penguasa Langit Biru. Manik Spiritual Munculnya Manik Spiritual pernah memicu pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang mampu memahami energi yang terkandung dalam Manik Spiritual yang dapat membuat manusia hidup selamanya. Pada akhirnya, keadaannya menjadi lebih buruk. Banyak orang telah menyerah pada Manik Spiritual dan menyegelnya di reruntuhan. Namun, jika ada rumor bahwa seseorang telah mempelajari misteri Manik Spiritual dan memperoleh kemampuan untuk hidup selamanya, banyak Kaisar Agung dan bahkan Guru Ilahi yang menyembunyikan diri di dunia fana akan muncul satu demi satu. Ini karena tidak ada seorang pun yang bisa menahan godaan untuk hidup selamanya. Menghadapi perjalanan waktu yang tanpa ampun, bahkan Kaisar Agung dan Guru Ilahi terkuat pun pada akhirnya akan berubah menjadi debu. Bahkan jika supremasi berada dalam kondisi seperti itu, maka Kaisar Agung dan Guru Ilahi ini pasti tidak akan bisa lepas dari nasib seperti itu. Tidak ada seorang pun yang rela mati demi hidup selamanya. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin besar keinginannya untuk hidup selamanya. Di masa lalu, tidak ada yang mengetahui kekuatan Manik Spiritual, jadi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun, begitu seseorang menyempurnakan Manik Spiritual, mereka pasti akan diburu oleh banyak ahli di dunia ini. Kata, hidup selamanya, sudah cukup menggoda hati banyak ahli yang menyembunyikan diri di dunia fana. Haha, selama suhu mati, benua bela diri sejati akan jatuh ke dalam kekacauan. Azureskai Soverein tertawa terbahak-bahak. Dia tersenyum ketakutan dan berkata, jika aku membiarkannya terus berkembang, aku khawatir dia akan langsung mencapai Dao. Ketika saatnya tiba, batasan benua bela diri sejati akan dipatahkan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Penguasa Langit Biru, kenapa kamu harus melakukan ini? Semuanya sudah ditakdirkan. Bahkan jika suhu tidak menjadi Kaisar Bela Diri, akan ada orang lain yang akan menjadi Kaisar Bela Diri di masa depan. Jangan bilang kamu bisa membunuh mereka satu per satu. Radiant Sun Soverein menghela nafas dengan getir. Tidak heran orang-orang di Kuil Daois begitu keras kepala. Pikiran Azureskai Soverein sudah mengamuk. Bagaimana murid-muridnya bisa menjadi lebih baik? Saya tidak peduli jika orang lain menjadi Kaisar. Bahkan jika mereka menjadi Kaisar, mereka tidak akan mampu melanggar batasan benua Bela Diri Sejati. Namun, suhu adalah ramalan yang ditinggalkan oleh penguasa primordial selama puluhan ribu tahun. Yang lalu, menjadi seorang Kaisar jauh lebih menakutkan daripada orang lain yang menjadi Kaisar. Green Sky Supreme tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya mulai berputar, membentuk pusaran air spasial. Kemudian, dia membawa Dao Sein yang setengah mati dan meninggalkan tempat ini. Grandmaster, apa yang harus kita lakukan? Cendikiawan itu mengerutkan kening saat dia melihat punggung Azure Sky Soverein. Jika apa yang dikatakan penguasa langit biru itu benar, maka benua Bela Diri Sejati akan benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan. Kita lihat saja. Radiant Sun Soverein menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Adapun Feng Hao, aku khawatir kita tidak akan bisa banyak membantunya. Para ahli yang bersembunyi di dunia fana semuanya ada di sini. Bahkan kekuatan akademi tidak akan menang. Aku tidak bisa melawan mereka. Bukankah itu berarti Feng Hao berada dalam situasi yang sangat berbahaya? Cendikiawan itu berteriak tanpa sadar. Serahkan saja pada langit. Jika dia ditakdirkan untuk mati, maka dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika langit tidak ingin dia mati, bahkan jika penguasa primordial hidup kembali, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bisa mengambil nyawanya. Penguasa matahari bersinar menggelengkan kepalanya. Cendikiawan itu melirik Huang Fu Hu Shuang, yang masih menatap punggung Feng Hao dengan bingung. Dia menghela nafas dan pergi bersama Radiant Sun Soverein. Wajah Huang Fu Hu Shuang tanpa ekspresi dan matanya linglung. Dia diam-diam melihat ke arah yang ditinggalkan Feng Hao. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. 2108 Huang Fu Hu Shuang tanpa sadar melihat kekejauhan. Dia bahkan tidak menyadari kemunculan sosok putih itu. Huang Fu Hu Shuang tenggelam dalam kesedihan yang tak dapat dijelaskan dan tidak memperhatikan kemunculan orang lain. Sosok lembut dalam gaun putih itu adalah seorang wanita. Rambut panjangnya tergerai ke bawah. Setelah dia muncul, dia melihat sekeliling dengan cemberut dan bergumam pada dirinya sendiri. Hem, aku tidak merasakan aura suamiku. Orang itu adalah periputi. Dia baru merasakan aura Feng Hao ketika Feng Hao melewati hukuman langit. Namun, ketika dia bergegas, dia bertemu dengan beberapa orang buta yang menghalangi jalannya. Meskipun dia telah mengambil tindakan, dia masih membuang banyak waktu. Periputi melirik Huang Fu Hu Shuang dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia berbalik dan pergi ke arah lain karena dia tidak bisa merasakan aura Feng Hao. Feng Hao sudah menjadi penguasa besar setengah langkah. Baik tubuh fisik maupun jiwanya telah meningkat pesat. Dia sangat berbeda dari sebelumnya. Karena dia telah menjadi penguasa agung setengah langkah, tubuhnya diperkuat oleh aura kaisar. Bahkan jika periputi ingin menemukannya dengan auranya, itu tidak akan mudah. Mata Huang Fu Hu Shuang yang linglung perlahan-lahan mendapatkan kembali kilaunya. Tapi ketika dia sadar kembali, dia melihat sosok putih menghilang. Dia mengalami sok. Namun sedetik kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan menemukan bahwa periputi sudah tidak ada lagi. Apakah aku melihat sesuatu? Huang Fu Hu Shuang bergumam pada dirinya sendiri karena ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi sosok putih itu mengingatkannya pada orang yang pernah muncul di dunia penglai. Tapi Huang Fu Hu Shuang tidak menemukan jejak periputi itu. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa dia sedang berhalusinasi. Jika itu benar-benar orang itu, maka benua bela diri sejati akan berada dalam kekacauan total. Namun, bahkan tanpa kemunculan peri berpakaian putih, benua bela diri sejati sudah berada dalam kekacauan. Azure Sky Supreme menggunakan kekuatan seluruh Kuil Daois untuk menyebarkan berita bahwa Feng Hao memiliki mutiara roh di tubuhnya ke seluruh benua bela diri sejati. Selain itu, dia mengisyaratkan bahwa Feng Hao telah mendapatkan rahasia keabadian. Dalam sekejap, seluruh dunia terkejut. Sialan, orang-orang dari Kuil Daois itu terlalu tak tahu malu untuk melakukan hal ini. Di Loteng Akademi, Wu Liang dengan keras mengebrak meja di depannya dan berkata dengan marah. Tindakan Kuil Daois tidak diragukan lagi telah membuat Feng Hao menjadi target yang ingin dibunuh oleh semua ahli di dunia. Feng Hao sudah setengah langkah ke alam kaisar. Pada tingkat ini, bahkan jika kita orang tua bertarung satu lawan satu, kita tidak akan bisa menjatuhkannya. Jika tidak, Dao Sains tidak akan berakhir seperti itu. Ini. Cendikiawan itu menyipitkan matanya dan merenung. Dia tidak terlalu khawatir di dalam hatinya. Selama tidak banyak ahli yang menyerang bersama, beberapa orang dari Kuil Daois tidak akan mampu membunuh Feng Hao. Namun, pada saat ini, Radiant Sun Supreme, yang matanya terpejam dan sedang berpikir keras, tiba-tiba membuka matanya. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir ini bukan hanya Kuil Daois. Apa maksudmu, leluhur bela diri? Cendikiawan itu terkejut dan langsung bertanya dengan rendah hati. Kaisar yang tersembunyi di dunia fana telah terbangun, dan bahkan ada lebih banyak lagi guru ilahi yang kejam yang muncul. Tampaknya kali ini, Kuil Daois benar-benar ingin membunuh Feng Hao. Radiant Sun Supreme berkata dengan acuh tak acuh, Saya khawatir banyak ahli telah muncul di benua bela diri sejati. Masih banyak ahli tersembunyi di benua bela diri sejati. Cendikiawan dan yang lainnya saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka tidak mengalami kejadian di benua bela diri sejati pada awalnya, jadi tentu saja mereka tidak mengetahuinya. Setelah menjadi Kaisar Agung, jika seseorang memiliki sedikit keterampilan, dia dapat mengandalkan segala macam metode luar biasa untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama. Saat itu, di antara banyak ahli yang mengikuti penguasa primordial, Azure Sky Supreme dan akulah yang terkuat. Radiant Sun Supreme menghela nafas, seolah sedang mengenang. Jadi ternyata penguasa primordial telah melindungi benua bela diri sejati dengan tubuhnya yang berubah menjadi dao. Setelah itu, para ahli dari benua bela diri sejati mengasingkan diri dan mewariskan garis keturunan mereka. Radiant Sun Soverein dan Azure Sky Soverein telah mendirikan dua sekte, masing-masing Akademi dan Kuil Daois. Sebagian ahli memilih untuk bergabung dengan Kuil Daois atau Akademi, namun ahli lainnya tidak mau menerima batasan sekte tersebut, jadi mereka mengasingkan diri. Bertahun-tahun telah berlalu, dan selain mereka, tidak ada yang tahu bahwa masih banyak ahli di era ini. Di benua bela diri sejati, bahkan klan kecil yang menurun pun bisa menjadi garis keturunan Dewa Ilahi. Bisa saja seorang lelaki tua yang dapat Anda lihat di mana-mana di pegunungan yang dalam, atau bahkan seorang kaisar agung yang pernah menguasai dunia. Mereka semua memiliki pemahaman diam-diam yang tidak biasa. Mereka bersembunyi di dunia sekuler dan tidak akan bertindak gegabuh. Jika tidak ada sesuatu yang bisa mengguncang benua bela diri sejati, mereka akan selamanya mengasingkan diri. Tapi sekarang, berita dari Kuil Daois telah mematahkan pemahaman diam-diam ini. Para kaisar telah kembali, dan para penguasa ilahi telah bangkit kembali. Dalam waktu singkat, kekuatan seluruh benua bela diri sejati telah berubah. Akademi dan Kuil Daois tidak lagi menjadi pemimpin. Namun, Feng Hao tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Tak seorang pun di seluruh benua bela diri sejati dapat menemukan jejaknya. Bahkan kaisar pun tidak dapat menemukannya. Kemampuan untuk hidup selamanya dan misteri mutiara spiritual sudah cukup untuk menggoda para kaisar. Beberapa dari mereka bahkan ingin menggunakan teknik ilahi tertinggi untuk menyimpulkan misteri surga guna menemukan jejak Feng Hao. Namun, semuanya sia-sia. Setengah tahun telah berlalu tanpa disadari. Banyak kaisar dan dewa ilahi yang muncul mulai merasa kecewa. Mereka tidak dapat menemukan jejak Feng Hao. Bukan ide yang baik untuk terus membuang-buang waktu seperti ini. Bahkan Azure Sky Supreme sangat cemas. Dia ingin menemukan Feng Hao, karena dia tahu bahwa jika Feng Hao diberi cukup waktu, sangat mungkin baginya untuk mencapai dao. Begitu dia mencapai pencerahan, akan ada hal-hal yang lebih mengerikan lagi yang bisa ditemukan. Belenggu seluruh benua bela diri sejati akan dipatahkan, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Namun, pada saat ini, Kuil Daois tiba-tiba merilis sebuah berita. Wakil guru Kuil Daois, Huang Fu Wushuang, akan menjadi istri Li Xiangtian. 2.109 Kembali keruntuhan, hanya Wu Liang, Wu Wushuang, dan Wu Wushuang yang tahu apa yang terjadi antara Feng Hao dan Huang Fu Wushuang. Ketika mereka mendengar bahwa Kuil Daois akan mengadakan pernikahan Huang Fu Wushuang, mereka semua terkejut. Haruskah kita menemukan Feng Hao dan memberitahunya tentang hal itu? Di sudut terpencil akademi, tiga sosok berkumpul dan saling berbisik. Mereka adalah Wu Liang, Wu Wushuang, dan Wu Wang. Saya rasa hal itu tidak diperlukan. Bagaimana mungkin Feng Hao tidak tahu apa yang telah dia lakukan? Ekspresi keraguan melintas di wajah Wu Wang. Wu Wushuang merenung sejenak dan berkata, saya rasa hal itu tidak perlu. Jika Feng Hao benar-benar memiliki hubungan dengannya, dia akan pergi bahkan jika kita tidak mengatakan apapun. Wu Liang ragu-ragu sejenak sebelum berkata, bagaimana jika Feng Hao tidak mengetahuinya? Lelucon macam apa itu? Kuil Daois mungkin bisa menyebarkan berita ini. Semua orang di benua bela diri sejati akan mengetahuinya. Bahkan akademi kita telah menerima undangan. Pernikahan akan diadakan dalam sebulan. Tidak ada cara Feng Hao tidak mengetahuinya, kan? Wu Wang memutar matanya. Meskipun Feng Hao telah menghilang selama setengah tahun, mereka semua tahu bahwa Feng Hao pasti bersembunyi di kegelapan dan diam-diam mengamati situasinya. Bagaimanapun, masalah manik spiritual telah menyebabkan keributan. Bahkan berbagai kaisar telah muncul. Jika Feng Hao muncul, dia mungkin akan dikepung dan diserang oleh para ahli itu. Tidak peduli betapa menantangnya dia, dia tidak akan mampu melawan begitu banyak ahli sendirian. Maksudku adalah, bagaimana jika dia tidak tahu tentang apa yang dia lakukan pada Huang Fu Wushuang di reruntuhan. Wu Liang berkata dengan suara rendah. Suaranya agak lemah. Bahkan dia tidak mempercayai kata-katanya. Petik 2. Petik 2. Wu dan Wu Wang memandang Wu Liang seolah-olah mereka idiot. Apakah Feng Hao tidak tahu bahwa dia telah memanfaatkannya? Hei hei, kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Ketika Wu Liang melihat penghinaan di mata mereka, dia juga menganalisis. Apakah Anda ingat ketika Feng Hao menyempurnakan manik spiritual, dia menghasilkan emosi negatif yang kejam? Bahkan jika kita tidak mendekat, kita hampir tertipu. Yang kamu maksud? Ekspresi Wu Wang berangsur-angsur berubah menjadi serius saat dia mengingat semua yang terjadi saat itu. Mungkin Feng Hao benar-benar tidak memiliki ingatan apapun tentang apa yang telah dilakukannya. Setelah melihat Wu Wang dan Wu Wu terdiam, Wu Liang terkeke dan berkata, apakah kalian berdua tidak sadar? Feng Hao bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah dia bangun. Terlebih lagi, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Itu sebabnya aku sangat curiga. Setelah mendengarkan analisis Wu Liang, keduanya terdiam. Sejak mereka meninggalkan reruntuhan, mereka tidak berbicara dengan Feng Hao tentang masalah ini. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut privasi mereka. Jika Feng Hao tidak mau berbicara, bukankah posisi mereka akan berada dalam posisi yang canggung? Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Wang menghela nafas lega dan berkata, masih ada satu bulan sebelum pernikahan Huang Fu Shuang. Dengan kata lain, kita harus menemukan Feng Hao dalam bulan ini. Itu benar. Jika kita menemukan Feng Hao dan menjelaskan masalah ini kepadanya, bagaimana jika Feng Hao benar-benar tidak mengetahuinya dan mereka berhubungan seks? Wu Wang juga terdiam dan tidak melanjutkan berbicara. Tetapi bahkan penguasa tidak dapat menemukan Feng Hao. Apakah menurutmu hal itu mungkin terjadi hanya dengan kita bertiga? Wu Wang memutar matanya, merasa Wu Liang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kami tidak bisa, tapi ada seseorang yang bisa. Wu Liang tersenyum misterius. Bahkan penguasa atau penguasa ilahi bukanlah penguasa dunia ini. Dengan dua penguasa, mereka adalah penguasa sejati. Setelah mereka bertiga berdiskusi sebentar, mereka pergi ke lantai atas pavilion. Pada saat ini, Cendikiawan dan Redian Sun Supreme sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Eh, Wu Liang, kenapa kalian bertiga ada di sini? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Cendikiawan itu tertegun sejenak. Dia sedikit bingung dengan kemunculan mereka bertiga dan mengira telah terjadi sesuatu yang besar. Seperti ini, kakak tertua. Setelah itu, Wu Liang menceritakan semua yang dia ketahui secara detail, dan dia juga menyebutkan kekhawatirannya. Karena jika pernikahan Huang Fu Hu Shuang berhasil, berarti Huang Fu Hu Shuang akan menjadi anggota Kuil Daois. Maksudmu Feng Hao berhubungan seks dengan Huang Fu Hu Shuang di reruntuhan, dan dia tidak mengetahuinya. Cendikiawan itu sedikit terkejut. Hal ini terdengar agak misterius. Ya, aku berpikir jika Feng Hao mengetahuinya di masa depan, aku khawatir, Wu Liang juga ragu-ragu sejenak, mengangkat bahunya, dan terus mengungkapkan kekhawatirannya, jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan Huang Fu Hu Shuang, dan kami tidak memberitahunya, Feng Hao akan menaruh dendam terhadap kami. Cendikiawan itu sedikit merenung, dan setelah beberapa saat, dia juga mengungkapkan senyuman, kalian datang pada waktu yang tepat. Radiant Sun Supreme dan saya sedang mendiskusikan bagaimana menangani pengoperasian Kuil Daois, dan kalian menyebutkan masalah ini. Ini mungkin berguna bagi kita. Ah, Wu Liang dan dua lainnya saling memandang. Mungkinkah Akademi akan melakukan sesuatu terhadap Kuil Daois? Memang benar, pernikahan yang akan diadakan oleh Kuil Daois kali ini bukanlah pernikahan yang sederhana. Jika saya tidak salah, Azureskai Supreme juga telah mengundang para kaisar dan beberapa guru ilahi. Apa niatnya? Kata cendikiawan itu sambil tersenyum tipis. Kakak senior, maksudmu Kuil Daois akan mengumpulkan para ahli yang dihidupkan kembali ini dan membiarkan mereka bergabung dengan Kuil Daois? Ekspresi Wu Liang berubah. Jika memang benar demikian, maka dapat dikatakan bahwa tindakan Kuil Daois terlalu menakutkan. Lagi pula, aku khawatir operasi ini juga ditujukan pada Feng Hao. Jika Feng Hao muncul di hari pernikahan, aku khawatir dia harus menghadapi para ahli dari seluruh dunia, kata cendikiawan itu sambil menghela nafas. Akademi mereka juga telah menerima undangan tersebut, jadi tentu saja mereka harus menyelidiki seluruh masalah ini. Wu Liang dan dua lainnya saling memandang, dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jika itu masalahnya, maka rencana Kuil Daois terlalu besar. Mereka sebenarnya berencana untuk mengambil alih seluruh benua bela diri sejati. Itulah sebabnya aku berdiskusi dengan leluhur bela diri, dan kalian memberitahuku tentang masalah ini. Mungkin kita bisa menggunakan bantuan Feng Hao, kata cendikiawan itu sambil tersenyum tipis. Namun, kita harus menemukan Feng Hao terlebih dahulu. Dia sudah menghilang selama setengah tahun, kata Wu Liang sambil mengerutkan kening. Wu Liang berkata dengan alisnya berkerut. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Radiant Sun Soverein, yang matanya tertutup rapat. Saat ini, hanya ada dua penguasa di dunia ini yang dapat mencari Feng Hao. 2110 Bahkan Radiant Sun Supreme tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Wu Liang dan dua lainnya langsung berubah suram. Awalnya, mereka berasumsi bahwa penguasa matahari bercahaya punya cara untuk menemukan Feng Hao. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Luminus Sun Soverein pun tidak berdaya. Aku tidak bisa, tapi kakak tertuamu bisa. Radiant Sun Supreme tertawa. Kakak tertua, ketiganya memandang Saga of Calligrapher yang tersenyum dengan heran. Saga of Calligrapher bisa melakukan sesuatu yang bahkan yang maha tinggi pun tidak bisa. Saat Feng Hao menggunakan teknik ilahi pemindahan luar angkasa, dia meninggalkan bekas pada saya. Pada saat yang sama, saya juga meninggalkan bekas padanya saat dia menggunakan teknik ilahi. Saya tahu bahwa setelah dia pergi, dia pasti akan bersembunyi untuk jangka waktu tertentu. Waktu, orang suci Calligrapher tersenyum. Semua ini sebenarnya berada dalam genggamannya. Dia tidak bermaksud mengatakannya pada awalnya, tapi sekarang Kuil Tao ingin menggunakan pernikahan ini untuk berkonspirasi melawan pembangkit tenaga listrik di seluruh benua bela diri sejati. Jika pembangkit tenaga listrik itu dibujuk untuk bergabung dengan Kuil Tao, maka Akademi tidak akan selamat. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah meminta bantuan Feng Hao. Bagus sekali, kata Wu Liang terkejut. Dia kemudian bertanya, di mana Feng Hao sekarang? Sage of Calligrapher tersenyum dan menyipitkan matanya. Dia mulai merasakan lokasi Feng Hao. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan terkejut, dia ada di hutan Neterward. Hutan Neterward. Mendengar nama ini, Wu Liang dan dua lainnya tanpa sadar berteriak, karena tempat ini juga sangat berbahaya. Pakar tingkat bijak biasa tidak akan berani menerobos masuk dengan gegabuh, karena tempat itu penuh bahaya. Pantas saja para kaisar itu tidak bisa menemukannya, ternyata Feng Hao bersembunyi di tempat paling berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, tempat yang paling berbahaya seringkali merupakan tempat yang paling aman. Kalau begitu aku pergi, aku akan pergi ke hutan Neterward dan menemukan Feng Hao. Wu Liang ragu-ragu sejenak. Meskipun hutan Neterward sangat berbahaya, selama dia berhati-hati, dengan budidayanya sendiri, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Bawalah senjata ke kaisaran bersamamu. Tempat itu tidak biasa. Sage of Calligrapher ragu-ragu sejenak. Dia dan Redian Sun Supreme tidak bisa pergi. Tempat itu sangat berbahaya, dan terlalu berisiko bagi Wu Liang untuk pergi sendirian. Wu Liang menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia memanfaatkan waktu itu dan membawa persenjataan raja saat dia menuju hutan Neterward yang berbahaya. Saat akademi mulai bergerak, Feng Hao memang telah bersembunyi di hutan Neterward, tempat paling berbahaya di benua bela diri sejati, selama setengah tahun. Namun, Feng Hao tidak sendirian. Sebaliknya, dia bersama lelaki tua misterius lainnya. Saat itu, ketika Feng Hao pergi, dia melewati hutan Neter dan merasakan aura yang kuat di dalam hutan Neter. Merasa curiga, dia memasuki hutan Neter dan bersembunyi di sana selama setengah tahun. Haha, senior, kamu kalah lagi. Di hutan lebat, tawar yang Feng Hao terdengar. Ternyata Feng Hao sedang bersaing dengan lelaki tua misterius dalam catur. Dalam setengah tahun terakhir, yang dia lakukan setiap hari adalah bermain catur dengan lelaki tua misterius itu, terlepas dari angin atau hujan. Meskipun Feng Hao tidak mengetahui identitas lelaki tua misterius ini, dia tidak bertanya karena lelaki tua misterius itu tidak mengatakan apapun. Namun, dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan di dalam tubuh lelaki tua misterius itu, yang jauh melebihi aura miliknya. Saat itu, ketika lelaki tua misterius itu melihat Feng Hao untuk pertama kalinya, dia menunjukkan bahwa Feng Hao memiliki mutiara spiritual. Inilah yang paling ditakuti Feng Hao. Namun, Feng Hao segera menemukan bahwa sesepu itu tidak memiliki niat buruk. Karena dia tidak punya tempat tujuan, dia memutuskan untuk tinggal di hutan Neterward selama setengah tahun. Tetua misterius itu melihat situasi di depannya. Dia memegang bidak hitam itu dan menemukan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk dimainkan. Dia tertegun sejenak, lalu dengan lembut meletakkan bidak hitam itu ke bawah. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata, sepertinya generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Elder hanya mengakuinya, bagaimana tipuan kecilku ini bisa disembunyikan dari Elder. Feng Hao tersenyum tipis dan berkata sambil tertawa lembut. Ya, ekspresi tetua misterius itu tiba-tiba berubah sedikit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, setengah tahun telah berlalu. Seseorang akhirnya mencarimu. Mendengar kata-kata ini, Feng Hao mengungkapkan ekspresi penyesalan. Dia tersenyum dan berkata, jika mereka dapat menemukan saya, pada akhirnya mereka akan menemukan saya. Jika tidak dapat, mereka tidak akan dapat menemukan saya seumur hidup ini. Haha, junior yang sombong. Tetua misterius itu tertawa. Lalu, dia menatap Feng Hao dengan penuh arti dan berkata, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mencarimu? Tentu saja saya tahu. Ekspresi Feng Hao tenang. Dia telah menjadi ahli Kaisar Agung setengah langkah. Ia sangat familiar dengan aura para ahli di dunia ini. Selama mereka berada di alam Kaisar Agung setengah langkah, mereka akan bisa merasakan satu sama lain. Dalam setengah tahun ini, dia merasakan munculnya banyak aura tirani. Dia menduga ini pasti konspirasi Kuil Daois melawannya. Jika kamu muncul, mereka pasti akan menjadi gila. Tetua misterius itu tersenyum tipis. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Belum tentu. Setidaknya, senior tua tidak menjadi gila saat melihatku. Feng Hao tersenyum. Dia sangat penasaran dengan identitas senior tua itu. Namun, karena pihak lain tidak mau mengatakannya, dia tidak repot-repot bertanya. Saya berbeda dari yang lain. Tetua misterius itu menggelengkan kepalanya dan tertawa, lupakan saja. Melihat kamu telah bermain catur denganku selama setengah tahun, aku akan memberimu sesuatu. Setelah mengatakan itu, tetua misterius itu mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke Feng Hao. Feng Hao segera menangkapnya dan menemukan bahwa token di tangannya seluruhnya dipalsukan dengan warna merah darah. Ada gugusan misterius yang terukir samar-samar di atasnya. Itu adalah heksagram misterius. Dengan dia, bahkan penguasa langit biru dari kuil dauis tidak akan berani mempersulitmu, kata lelaki tua misterius itu dengan acuh-ta'acuh. Namun, dia tidak tahu bahwa kata-katanya telah mengejutkan Feng Hao. Azure Sky Supreme seharusnya menjadi orang yang mengambil tindakan melawannya. Bahkan dia tidak berani mengambil tindakan terhadapnya setelah melihat token itu. Siapakah sesepuh misterius ini? Kalau begitu, terima kasih. Feng Hao juga orang yang cerdas. Jika pihak lain tidak mau mengatakannya, tidak perlu bertanya. Itu hanya untuk membuatnya tidak bahagia. Pergilah, orang yang mencarimu hampir sampai. Tetua misterius itu menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Feng Hao untuk pergi. Feng Hao diam-diam membungku kepada yang lebih tua sebelum berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, desahan lelaki tua itu perlahan bergema di hutan. Tampaknya mengandung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih telah menonton!